musik udah mulai belum sih? udah mulai belum sih? udah udah mulai ini oh udah mulai muka gue gak kelihatan ah gimana lelikes ini aduh ini kacau nih aduh am biara halo sahabat sahabat BMS kita masih di konten muling kita masih di konten muling episode 2 rumah dikit rumah dikit rumah om dudut ini kenapa kita pakai masker oh iya karena lagi menghormati menghormati ya apa sih lebih ke self-isolasi wih gila self-isolation tuh apaan tuh self-isolation Ler ya jadi apa sih orang yang sakit hidup mom dan lain-lain itu gak boleh pergi ke kantor pokoknya gak boleh pergi ke sekolah ke tempat-tempat yang keramaian loh jadi mengheningkan cipta di rumah mengheningkan cipta ya eh kita harus pakai ini tadi gue jaraknya udah 1 meter sih sama dia pakai dulu ya pakai dulu nih biar gak bakteri bakteri kita di belakang iya kasih kameramen juga suruh pakai hahaha iya biar bersih segala macam ya itu hukuman sempak gitu oh iya yang akan mengimun diri mengimun diri oke kita di masih di konten muling episode keberapa ini keempat ketiga empat ketiga ketiga ini ya oke seharusnya hari ini kita ngebahas ada di tempat ya untuk gitaris instagram ataupun salah satu cafe juga tapi karena tidak boleh berkumpul dan memang sedang ramai-ramai untuk semua event musik leher ataupun yang berkaitan dengan apa namanya tuh reguler event itu sedang ditiadakan kita buka kali masker ya oh bukalah maaf maaf oke kita coba mengikuti nih ya dari pemerintah nah tadi berbicara self-isolation tuh wah serem banget nih kalau hari ini agak pinteran sekarang dikit ini self-isolation tuh apa aja leher coba lu jelasin ini kita ya pokoknya hmm kayak apa aja sih ini ada DC nya dari pemerintah ya memastikan anda memiliki ruangan atau kamar yang terpisah tuh dari angkota keluarga nah buat temen-temen yang sering kumpul kebongong ya no gak boleh gak boleh gak boleh kumpul gak boleh kumpul gak boleh kumpul ya bros berapa jika ingin berkomunikasi dengan angkota keluarga lainnya pasti kan untuk jarak jarak 1 meter tadi kita udah coba 1 meter tapi gak mungkin sih ngumpul ya tapi gue sama si Larry tuh bebas bebas dari covid-19 atau anak-anak BMS bebas bebas cuma tensi naik tensi naik sedikit iya karena event cancel hahaha jadi sebenernya kalo dalam industri ehh industri musik sekarang tuh sedang doka cita kali ya beba doka cita karena event semua sedang di cancel dan kemarin juga sampe nikahan temen gue tuh diundur leher gila lu nikahan sampe diundur gara-gara covid-19 ya oh oh nah hari ini gue sama si Larry ini ngebahas apa-apa aja sih ehh istilah-istilah yang memang ehh sering digunakan sekarang tadi dibuka sama dia self-isolation dan ada juga nih kayak editor kita ya wfh woi sedap woi sedap work from home woi sedap padahal dirumahnya sampe ngakak cemuran hahaha iya jadi abis ngedit ini weeee angka cemuran kan semuanya ngedit lagi book from home safety waar safety cam biffan iya 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 safety � gak ada ya coba editor kita apalagi nih Luk gini social distancing, lu paham gak maksudnya? harus ada jarak diantar kita, apa sih ini? mungkin kayak gitu kan, sosial jadi intinya untuk satu perkumpulan tuh kalau bisa, ya memang sih kita makhluk hidup tuh harus bersosialisasi tapi mungkin sekarang dibatasi dibatasi dulu lah ya dan ada sedikit tips and trick untuk musisi-musisi biasanya mulling kan selalu mengupas tentang musisi, makanan dan sekarang susah nih kita untuk kumpul bareng-bareng tetapi kita bikin konten dan kebetulan beberapa hari yang lalu gue ngeliat di salah satu instagram artis lah ya jadi dia memiliki apa sih kesimpulan sih ya jadi kalau musisi itu pada saat sekarang stay safe at home tuh apa aja sih kegiatannya yang harus dilakuin nih bukan berarti dia mati gaya enggak, bukan berarti dia mati gaya ya jadi sekarang kita lanjut, pertama kita ngebahas tentang gitarisnya bareng suara Iga Maswardi ya nih dia disini keren sih kalau gue bilang dia bikin satu ya backing track ya nah dengerin dulu nih yang urusan ini dan di lagu pandemonium ini ini lagunya udah gue harus bisa rekam dan datanya akan gue kreatif ya gue sebar free ke kalian semua data rekamannya jadi disitu nanti kalian bisa remix, kalian bisa ngisi juga kalian bisa nambahin vokal backing track Larry lu bisa bikin nih kayak gini dan apa pun secara musikal pandemonium ini adalah open source untuk semua musisi dan untuk semua seniman yang mau merespons karyanya jangan gue post link di video instagram gua yang isinya ada takaman dan minus 1 keren silahkan nikmati pandemonium dan silahkan berkreasi sebebas-bebasnya selamat tidak diperjual belikan jadi harus copyright men selamat menikmati dan yang penting kalau ada otak aja yang dilaksin kemudahan dijualnya nah jadi dia main gitar kek oke kita keep posting sorry ya karena ini bentuknya IGTV nah ini buat gitar-gitar bisa sambil ngisi ataupun vokal ada dikasih backing track aja tapi tetep gak boleh diperjual belikan Larry kreatif dia ya di rumah tuh liat di kamar bener kata lu self apa tadi self isolating ya isolation isolation ada ya kosongan-kosongan lah yang bisa kalian isi ya dia kerjain sendiri semua di rumah sebenernya lu juga bisa Larry gimana kalau lu bikin kayak gini juga nih buat BMS-BMS nanti dibuat sama Larry backing track ini untuk mengisi kekosongan ya oke kayak gitu lah nah menurut lu gimana Larry kalau dari Kak Iga Mas Hardy tadi dia nge-take satu backing track ya jadulnya pandemonium terus dia share dia kasih link uploadnya jadi temen-temen musisi itu bisa isi istilahnya kita berkolaborasi online kolaborasi cakep banget kolaborasi online ya kolaborasi online tapi tetep gak bisa dijual ya iya lah tetep gak boleh karena memang punya Mas Iga permasalahnya kalau pun diizinin lo dijual belikan ntar bingung ya kenapa gak lu bikin pake nasi biar orang-orang yang isi ya kan banyak waktu nah itu dari Mas Iga ya atau Kak Iga yang kedua ini ini jujur gue ngeliatnya juga keren tapi sedikit effort kenapa jadi ada penggabungan jadi ini salah satu musisi senior ya Mas Indra Lesmana halo Mas Indra halo Mas Indra semoga nonton video ini ya dia bikin sesuatu yang memang keren pada awalnya dia hanya membuat satu video aja jadi semua musisi itu di invite sama dia untuk melakukan atau mengisi ini contoh dikasih kosong sama dia nih ya jadi dia ngisi baking tag juga tapi yang ini bedanya pake video liat nah itu dikosongin kan tuh kita liat nah ini editor kita ngerti sih sebenernya kayak gini ya hahaha dibikin landscape ya no itu landscape namanya no bener? terus dipotong setengah gitu potret bikin potret ya jadi dia ngisi baking track sama kayak Mas Iga cuma ini musiknya jazz ya dan kalo gue liat ini banyak banget yang ngisi ini ya pertama dari Mas Indra nya juga yang satu dibikin solo juga ya keren ya ada juga yang jamming seksopon keren sih ih gila keren gak? hahaha emang kalo Mas Indra udah susah lah keren banget kreatif idenya ya audio dan video digabungin ya masih gak? ada yang nyanyi juga hahaha jadi banyak yang posting dan menurut dia memang layak untuk tampil di instagramnya ya dan musisi juga diposting lagi sama Mas Indra keren Mas Indra ini gitar siapa yang gak kenal topati ini hahaha gimana Lery? keren ya ada basis juga ya 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 macem-macem lah pokoknya disini juga ada Geralt Sitomorang ada Mbak Yurayunita ada Mbak Yurayunita maksudnya sebenernya kalo instagram itu berapa menit? Lery? satu menit satu menit ya tapi dalam satu menit ini dia bisa banyak kolaborasi itu yang dibilang mungkin pesannya hampir sama sih ya yang terakhir ini ada juga dari salah satu musisi tuh ya dari mana ini kalo gue baca keren juga Kediri Ler dari Kediri loh pulang kampung gak bawa gitar loh keren dari Kediri loh ya keren ada drum juga loh ini seharusnya ini boss player seharusnya metal iya gimana sih? jalan-jalan aja deh jalan-jalan aja ada drum pokoknya ada wah ini idola gue nih Ler Mas Andre Dinut ya ngisi juga dia dan semuanya meskipun sama tapi itu sesuai karakter contoh disini ada Dewa Bujana ya partnya tuh dia ambil beda-beda ada yang langsung masuk ke verse-nya ada yang langsung ke bagian pengisiannya itu dari Mas Indra gimana sebenernya sama-sama backing track ya sama Mas Iga ya cuman kalo Mas Indra itu tadi dia pake apa namanya itu ya di colex di colex cuman kalo Mas Iga itu tadi dia maksudnya lebih nge-share untuk audionya keren juga keren karena itu udah pasti audionya gak bakal turun kualitasnya lehernya menurut kita musisi banget sih ya lebih ke apa sih ya lagu panjang mau ngapain kalo ini kan terbacet cuma satu menit kalo Mas Indra Lesmana tuh dia pengen gimana caranya semua orang langsung terlibat ya jadi kolaborasi dan pada saat dia posting yang di tag kalo itu bagus menurut Mas Indra ataupun yang memang sesuai dengan harapan dia atau keren atau teman langsung diposting ulang ada tulinya lah tujuannya tapi sama tuh dari mengisi waktu pada saat mereka di rumah ya sama lah itu work from home wah gimana kalian bisa gak kira-kira kalo BMS begitu bisa ya eee ntar kita pikirin nih ya nah ini ada lagi yang paling brilliant sih ini yang terakhir nih terakhir terakhir jadi pada saat kemaren semua anak band itu ya ya kita gak secara harfiah itu memang mereka kalo pada saat event ataupun reguler itu di cancel berarti mereka untuk mendapatkan eee duit lah atau ya materi ataupun itu agak kurang atau mungkin enggak ya karena kan gak ada event tapi kan masih ada instagram atau itu ya kalo sama instagram sama itu bisa ya kan tetapi yang sudah pasti jalan mungkin royalty mereka di spotify di jokes tetapi pada saat reguler ini dibatasin ini ini session player yang keren sih mas bani wih ini pedoman bahsi semua nih ya di indonesia sekarang dia cari eee iya dia session player sih semua Ishana juga Raysha juga ya pokoknya salah satu session player bass yang memang sekarang tuh banyak lah dipakai karena dia orangnya humble juga sih kalo gue baca disini memang portfolio nya lengkap ya dan disini dia kalo kita baca nih ini keren nih pada saat dia postingan itu 4 hari yang lalu tadinya sih dia gak mau terambil pusing sama kejadian ini event musik di cancel ditunda tapi begitu reguleran lo paham gak maksudnya reguleran itu yang memang setiap minggu rutinitas dia rutinitas dia penghasilan dia penghasilan itu diliburin oh ini serap juga nih biji bergetar juga wah iya aneh well biji bergetar juga seandainya cicilan sabi ditunda juga oh sedap namun sayanya gak mungkin nah maksud mas bani pada saat regulerannya itu di pending kan tapi cicilan gak bisa di pending terus berjalan terus berjalan nah dia melakukan sesuatu yang keren dia ini intinya melakukan nah ini yang keren nih corona bisa bikin kita gak ada manggung tapi jangan bikin kita gak ada kerjaan juga ya wih keren motivasi akhirnya dia itu bikin reguler sendiri live instagram hahaha disitu sih keren sih tapi tapi disitu ya dalam artian juga dia mungkin disitu ngasih salah satu kalau gue baca stay tune di IG story gue ya stay safe mungkin ada sedikit pertanyaan dari kawan-kawan ini dia carinya bagaimana ya maksudnya cari uangnya ini ada bahasanya crowdfunding ya mungkin crowdfunding ini dia menaruh sesuatu untuk mungkin untuk bisa di transfer ke account dia ya nih tapi dia keren nih hasil crowdfunding ini gak buat gue makan semuanya kok tuh keren masih ada jiwa sosialnya men pastinya buat hal yang berguna sengaja gue kasih tuh hasilnya supaya siapapun temen musisi atau dan bekerja termotivasi bukan buat bikin sesuatu selama social distancing kurang lebih 2 minggu ini nih yuk pada bikin katanya jadi dia ngasih semacam mungkin apa ya kalau kita lihat nih nih dia sebelum dia live dia bikin semacam apa nih namanya kalau gini postingan aja kali ya semacam teaser ya atau gimana nih posting posting jadi dia suruh milih sendiri crowdnya keren tuh dia mau regularnya jam 7 atau jam 8 malem ya jadi si netizen sendiri yang memilih nih kalau pada saat instagram vote kali namanya ya pada saat dia pilih jam 7 ya jam 7 mainnya bikin polling dia bikin polling ya itu kalau gak tadi taruh gue paling bagus yang pollingnya paling banyak dia bakal regular di jam itu ya no nah disitu juga ada ngomong kalau kalian suka sabi tuh bisa ya bahasanya bisa transfer ke rekening gue norek nanti gue share past live nah live nya enakan nah itu kebalik polling jadi disini dia bikin satu statement yang kalau kalian suka kalian bisa langsung transfernya sama seperti reguler mungkin ada yang suka dengan kita main ada yang ngasih ya seperti saweran kali ya atau semacam tips ya jadi nah ini yang gue paling suka sekali lagi ini bukan gerakan meminta-minta gue cuma pengen ngajak temen musisi biar kita gak diem aja di lokum sebenarnya masih diem cuma dia kreatif keren bikin sesuatu syukur-syukur menghasilkan gak harus reguleran bisa bikin live clinic musik di IG tutorial ya itu yang musik kita contoh ya jadi kreatif intinya setelah polling dipilih dia sebenarnya kayak di kamar nih kalau kita lihat ya nah nah gue mau ngeri salam gokil ya ampun yang mau pesen roa boleh mana sih asli boleh banget jadi dia tetep kayak mangung di cafe men gue udah masak roa sama budo udah masak cumi ah cumi belum tokol cuir udah ada jadi tapi lebih intimate lumayan banget sih buat hidup kita selanjutnya dan tenang aja karena nanti nih semua hasil ini nih tuh hasil yang misalnya ada yang transfer gak ngarep guys keren ya gue kasih ke yatim piatu yaitu yatim piatu gokil sih kalau gue bilang keren mas rai okey mas rai lagi sama dia sambil baca komennya juga ya ada tisam nanti tip salam ya disam ...dari mana gue udah masak rawak sama gudok, udah masak cumi, ah cumi belum, tokoh kuih udah ada Jadi, ah kalau kesimpulannya masih lumayan banget sih buat hidup kita selanjutnya Jadi gini, jadi kesimpulannya dari, nanti nih semua hasil itu Kesimpulannya adalah semua sisi itu mendukung dia, bahkan terakhir dia membuat suatu tribute to Glenn Fredly ya Di sini secara live ya, dan kalau dilihat di sini, selain gue, gue juga komen sih, dukung penuh bro itu, maksud gue memang keren banget ya Di sini, karena dari Glennnya sendiri pun di sini, kalau kita lihat dia ngedukung sih, nanti bisa lihat aja di sini nih, di IGnya Mas Iblani Pandian Sampai, Bang Glennnya aja pun, ini dia ngedukung acara ini tanpa meminta royalty Dan itu buat kerobosan yang keren sih ya, dari musisi, meskipun dia tetap di rumah, nggak reguleran, tapi tetap ya gimana ya Semua manusia kan pasti punya cucilannya Nah, jadi buat gue sih gini lah, dibalik kejadian apapun itu pasti akan ada hikmahnya, bener nggak? Iya sih, tergantung kita melihat dari segi kacamata kita tuh dari mana gitu, sesuatu yang positif, negatif atau Menurut gue, kayak sekarang ini, hampir Indonesia udah di-lockdown apa belum sih? Belum sih, belum, sampai lockdown kayak Itali ya Iya, belum sampai lockdown kayak Itali kan, tapi Tapi lebih ke walk-walk-walk-walk Nah, lebih ke self-isolation juga Dan membatasi event-event sampe cancel, nggak cancel sih sebenernya di-schedule ya? Ya, kalo pengalaman gue sendiri sih, dia mau bilang pending juga, dia belum tau kan mau pending sampe kapan Karena kan, ya tergantung balik lagi dari pemerintahnya sih Jadi, ya cicilan itu gimana lah? Iya, iya, tapi balik lagi sih, balik lagi dalam artian Dalam kejadian ini, pasti dimana banyak orang, banyak pemikiran Cicilan jalan terus, gimana caranya-gimana caranya Ya udah-udah terbuka semua Kayak misalkan ngamain online gitu kan Kan jadi motivasi ya, jadi motivasi baru ya kan buat para musisi Tapi jangan keturusan juga sih, ketika nanti ada event gede, yang baru-baru nih apalagi mau nyoba Aduh, ntar disangka jadi image musisi gilek Iya, seperti kan maksudnya Gimana kita menikapi lah ya? Iya, cuman kan ya namanya Indonesia kan Pokoknya di saat momen ini pas, ya lo lakuin aja Tapi jangan keselaringan juga Iya sih, cuman kan ini dalam artian Momennya pas lah Dan gue kayak tadi Mas Higa, thanks banget ya udah ngasih Sharing backing tracknya untuk Mas Indra Lesmana Meskipun kita sebenernya gak kenal ya Cuman mereka mungkin sesenior, itu wajib ditiru Bagaimana cara mereka menghabiskan waktunya di rumah Dan kalau yang terakhir itu Mas Ibrani Tandian kan sebenernya sama Mungkin seperti sesion-sesion player ya Dalam artian pada saat regulian di cut Bagaimana caranya dia bisa melakukan sesuatu Iya, karena itu pendapatan pastinya dia Pendapatan pastinya Jadi dalam artian ini Si COVID-19 Anjay COVID-19 apa-apa lah itu intinya Ada imbasnya tetep pasti Cuman kita menikapinya dengan positif Ya itu, makanya yang gue bilang Meskipun gue seharusnya sama Larry itu sudah Mau 2 atau 3 kafe Seharusnya kita datangin Cuman karena memang ya intinya Ya percuma kalau kita datang ke kafe pun Tidak ada musisi yang main ya Kita mau introduce siapa Jadi intinya ya banyak lah hal-hal Positif yang terjadi saat Corona ini ya Banyak sih gak Gak harus lo panik gimana-gimana Tetep harus ya Punya standar kayak lo kemana-mana Pake masker Pake masker Jaga jarak sama orang yang gak loksan Hand sanitizer jadi laku keras Harga masker jadi gak-gak aja Pokoknya banyak lah Yang menguntungkan Jadi jangan dibikin pusing lah Terus tadi gue Nah sorry, beberapa hari yang lalu Editor kita juga Dia ngomong kemana penyakit nomor 1 keluarga Apa sih? Oh iya itu 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 Apa itu? Itu gue yang bilang itu Karena dengan adanya covid-19 ini Semua keluarga bisa kumpul Harta yang paling berharga adalah keluarga istana yang Selama dua minggu Selama dua minggu Selama dua minggu Ini buat teman-teman yang di rumah yang melihat keluarganya Pada sibuk kerja Sekarang kalian berbau di rumah Semua itu karena covid Oke Hari ini kayaknya cukup ya Cukup lah intinya gue gak mau panjang-panjang Panjang-panjang Jadi nanti kita ketemu lagi di minggu episode 4 Mungkin nanti di episode 4 Kalau suatu aja udah kondusif Kita akan seperti semua lagi Seperti semua lagi Harus Karena banyak musisi-musisi yang harus kita interview semua Oke Yang keren-keren tentunya ya Oke Sampai ketemu di next episode Next episode ya Oke see you ya Jangan lupa like, subscribe, comment Jangan lupa like Ini Mana-mana nih Mana-mana harus pake ini dulu Kalau gak, kalau gak ada masker Sempak boleh Oke Saru juga boleh kata dencas Sampai ketemu di minggu next episode See you Safety can be fun Safety can be fun